Prinsip Pidato King Budiana tahun 2017 mengungkapkan 8 poin yang menjadi prinsip Pidato King Meliputi 1. Memandang suatu hal dari sudut pandang baru Mengambil titik pandang yang tak terduga pada hal-hal yang umum 2. Mempunyai cakra wala pengetahuan yang luas 3. Antusias menunjukkan minat besar pada apa yang mereka berbuat dalam kehidupan mereka Maupun pada apa yang Anda katakan pada kesempatan itu 4. Tidak pernah membicarakan diri sendiri 5. Sangat ingin tahu 6. Menunjukkan empati 7. Mempunyai selera humor dan tidak keberatan mengolok-olok diri sendiri 8. Mempunyai gaya bicara sendiri Poin-poin ini secara lebih runtut dijelaskan sebagai berikut ini Pertama, memandang suatu hal dari sudut pandang baru Mengambil titik pandang yang tak terduga pada hal-hal yang umum Prinsip memandang suatu hal dari sudut pandang baru dalam pidato Mengajak pembicara untuk mengeksplorasi dan menyajikan ide-ide dengan cara yang segar dan inovatif Sehingga mampu menarik perhatian pendengar yang mungkin sudah jenuh dengan pandangan konvensional 2. Mempunyai cakra wala pengetahuan yang luas Prinsip mempunyai cakra wala pengetahuan yang luas dalam pidato Menekankan pentingnya seorang pembicara untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan beragam tentang berbagai topik yang relevan dengan tema pidato yang disampaikan 3. Antusias Menunjukkan minat besar pada apa yang mereka berbuat dalam kehidupan mereka Maupun pada apa yang Anda katakan pada kesempatan itu Prinsip antusiasme dalam pidato menekankan pentingnya menunjukkan minat dan semangat yang tinggi terhadap topik yang dibahas Serta terhadap pendengar yang mendengarkan Ketika seorang pembicara tampil dengan antusias Energi positifnya dapat menular kepada pendengar Menciptakan suasana yang lebih hidup dan interaktif Antusiasme juga mencerminkan keyakinan dan komitmen Pembicara terhadap materi yang disampaikan Sehingga pendengar lebih mungkin untuk terlibat secara aktif 4. Tidak pernah membicarakan diri sendiri Prinsip tidak pernah membicarakan diri sendiri dalam pidato menekankan pentingnya fokus pada pendengar dan topik yang relevan Daripada menjadikan diri pembicara sebagai pusat perhatian 5. Sangat ingin tahu Prinsip sangat ingin tahu dalam pidato merujuk pada para pembicara terbaik yang selalu lahir dari sikap ingin tahu tentang segala hal Itulah sebabnya mereka pandai mendengarkan dan mempunyai cakrawala luas Mereka selalu mempelajari sesuatu yang baru Sebagai pembicara yang baik Seseorang haruslah dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan memperluas cakrawala dengan berbagai cara 6. Menunjukkan empati Prinsip menunjukkan empati dalam pidato adalah kemampuan pembicara untuk memahami dan merasakan perasaan, perspektif, serta pengalaman pendengar Prinsip ini akan membantu pembicara untuk menciptakan koneksi emosional yang mendalam dengan pendengar 7. Mempunyai selera humor dan tidak keberatan mengolok-olok diri sendiri Prinsip mempunyai selera humor dan tidak keberatan mengolok-olok diri sendiri dalam pidato adalah strategi komunikasi yang efektif untuk menciptakan suasana yang santai dan akrab antara pembicara dan pendengar 8. Mempunyai gaya bicara sendiri Mempunyai gaya bicara sendiri dalam pidato adalah prinsip penting yang dapat meningkatkan keaslian dan daya tarik pembicara di hadapan pendengar Gaya bicara yang unik mencerminkan keperibadian dan karakter pembicara yang dapat membuat pesan terasa lebih otentik dan menarik Terima kasih telah menonton!